Karena sebagai hamba Allah, nilai kita, ketakuan kita itu setara, sama Tadi pagi di ini aku update ya Saya mengkritisi itu Masih ada ya misalnya perbuan didiskriminasi karena anggapan-anggapan Atau tradisi kuno dibilang bahwa perbuan itu kurang akal Gakadanya separoh dan kurang akal Padahal salah satu peristiwa kena biar yang saya sangat suka Dan satu pembayangkan betapa indahnya peristiwa itu ya Itu tuh ketika Nabi Muhammad menerima wahi pertama di Gua Wiro Nabi Muhammad ketakutan gitu ya Dan bahkan kalau dalam beberapa literatur itu digambarkan ketakutannya itu seperti kerasukan Karena Nabi Muhammad itu gak yakin Ini tuh yang saya terima tuh bener-bener wahyu Allah atau bisikan iknis Jadi kan ada banyak juga kan orang-orang hari ini ngerima wahyu, ngerasa ngerima wahyu Ngerasa dia tuh seti, wali gitu Padahal yang ngomong bukan Allah, yang ngomong tuh setan gitu Dia ngerasa kemudian jadi misalnya jadi Nabi baru atau jadi pemimpin gerakan baru gitu kan Nah, Nabi Muhammad itu dulu cukup ngalamin yang kayak gitu Dia gak yakin Apakah yang dia alami itu bener-bener Bener-bener dia peristiwa ke Nabi Muhammad Dia pulang Selimutin nama Syahidah Wadijah Dan Wadijah yang itu perempuan Dia pertama meyakinkan kepada Nabi bahwa Kamu memang Nabi Rasul terakhir yang dipilih Allah Untuk menyampaikan perusahaan kepada umatmu Dan menerima itu Mujizat Al-Qur'a gitu Khotijah justru perkuan pertama yang meyakini Jadi kalau kita itu meyakini bahwa proses keberimanan itu adalah proses yang melibatkan Kesadaran, kecerdasan gitu ya Hal-hal yang spiritual dan bukan halusinasi Bukan lagi kerasukan gitu ya Ya harusnya kita percaya bahwa perempuan Mujizat Yang meyakinkan, memberi keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW Gitu Setelah itu tadi pagi Jadi terus tadi itu Ayat Al-Qur'at itu Dia apa maksudnya Itu ayat kesetaraan yang sangat fans banget gitu Jadi Allah itu memang menciptakan laki-laki dan perempuan Bersuku-suku gitu ya Untuk saling mengenal Dan derajatnya itu sama Yang membedakan hanya ketahuaannya Jadi kalau perempuan berbuat kebaikan dapat pahala Perempuan berbuat kecelekan dapat dosa Laki-laki berbuat kebaikan pahala Laki-laki berbuat keburukan yang dosa Jadi gak ada tuh Misal apa namanya Orang Laki-laki yang merasa Mendapat pahala Hanya karena dia laki-laki Atau perempuan itu kok isinya dosa Terus hanya karena identitas jadinya perempuan Yang menentukan itu adalah Apa yang dia berbuat Kita udah kayak pendawa belum sih Balik gitu aja Udah Oke cukup Udah cukup ya mas ya Kejawab ya mas Hayatullah Lalu Ya 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 Hayatullah Dari UGM Lanjut Pertanyaan yang kedua Buat mbak Tati Nah Dalam mamah dia itu Apakah Isu tentang Kejawab itu Udah Sudah 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 Bagaimana Terima kasih mas Ada lu Dari UGM ya mas ya Sama saya juga ya Tapi ya Kok gak ketemu ya Ya jadi kalau bicara Tadi ya saya belum Observasi langsung ya Tapi kalau misalnya Diskursus Jilba Saya pernah Harapkan Satu dua Ya itu berapa kali Di cabang dan hati Tapi kalau untuk Tingkatan Asia Pusat Seperti itu Mungkin Pembahasannya Diskursusnya Sudah selesai Di Taji Jadi diharapkannya kan Kalau misalnya Sekarang tingkat Pusat gitu kan Ya diharapkan Ya Pusat Ya diharapkan Sudah selesai Karena sudah ada Pedomongnya Tapi mungkin Karena kalau misalnya Ditingkan cabang Nanti Interpretasinya Berbeda Pun permahamannya Berbeda Sehingga perlu Dilakukan pendampingan Dan pengajian Oleh ibu-ibu Aisyah Misalnya oleh Bapak-bapak Pengumatian Seperti itu Jadi saya baru Cuma menungkap Beberapa kali Kalau di Pusat Pun DNA juga Sama Rimpanya Seperti itu DNA Kalau saya juga Remainnya Satu-dua kali sih Kalau misalnya Masih Berkelanjutan Enggak Apalagi Kalau misalnya Semacam Ya mungkin Kita bisa Asumsikan Sebagai Diskusi Mengenai Yang lebih Lebih Indep Lebih Medalam Kalau radikal Terlalu Ini Terlalu Radikal Jadi saya Bilangnya Lebih Indep Lebih Medalam Diskursusnya Saya juga Belum Temukan itu Karena Mungkin Di Tataran kita pun Di Interam Media pun Perdebatan Perdebatan Semacam ini Cobalah Untuk Lebih Dihindari Kita Coba Untuk Lebih Mendialogkan Kalau saya Bilang Bukan Memperdebatkan Tapi Mendialogkan Hal-hal Yang Bersifat Lebih Substansial Lebih Esensial Lebih Esensi Seperti itu Jadi Kalau Misalnya Zubab Kita Sudah Selesai Ini Putusan Tadi Sudah